Kondisi rumah milik Surin, petani desa Tebat Gunung, kejamatan Semidang Alas ini berantakan pasca tertimpa pohon kelapa sawit pada Kamis dini hari sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu terjadi saat dirinya bersama anak dan istri sedang terlelap tidur. Kejadian itu jari saja menewaskan mereka jika saja tepat terkena hantaman pohon tersebut. Namun beruntungnya hantaman pohon kelapa sawit milik Kuan ini tidak mengenai penghuni rumah dan hanya merusak rumah serta perabot saja dan menyebabkan rumah korban mengalami kerusakan berat. Babin Kamtip Mas Polseks Midang Alas kemudian memediasi antara pemilik kebun yakni Kuan dengan korban. Kesepakatannya, Kuan selaku pemilik kebun bersedia memperbaiki rumah korban yang tertimpa batang kelapa sawit miliknya. Untuk korban jiwa tidak ada komandan dan untuk pemilik kebun bertanggung jawab akan membenari rumah yang tertimpa batang kelapa sawit miliknya. Hari Adiono, RBTV melaporkan.